Bersama, murah-murah tahu fisika, syalalala, syalalala, syalalala Sobat fisika pasti pernah membayangkan bagaimana rasanya jika dunia ini begitu sepi, hening, tanpa bunyi atau suara, atau sebaliknya. Pernahkah sobat fisika membayangkan jika dunia ini terlalu berisik, bising, banyak terdengar suara pabrik, suara kendaraan bermotor? Apalagi, kondisi ini berlangsung cukup lama. Jangan deh, cukup dalam bayangan saja. Dapatkah sobat fisika bayangkan jika tidak ada bunyi sama sekali di sekitar kita? Kalian tidak akan mendengarkan suara-suara indah dari berbagai macam sumber bunyi. Bunyi merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. A. Pengertian Pelayanan Bunyi Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau bunyi lemah yang terjadi secara berurutan, sehingga satu layangan sama dengan keras, lemah, keras, atau lemah-keras, lemah. B. Rumus Pelayanan Bunyi Banyaknya pelemahan dan penguatan bunyi yang terjadi dalam satu detik disebut frekuensi layangan bunyi yang besarnya sama dengan selisih antara dua gelombang bunyi yang berinterferensi tersebut. Besarnya frekuensi layangan bunyi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C. Penarapan Pelayanan Bunyi di Kehidupan Sehari-Hari Lalu, bagaimana efek Doppler terjadi? Apa rumus efek Doppler? Lalu, apakah ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Sobat fisika, pasti penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. D. Pengertian Efek Doppler Efek Doppler merubahkan, merubahkan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dalam pendengar Efek ini diusulkan pertama kali oleh fisikawan Austria, yaitu Christian Johann Doppler pada tahun 1842. Berikut adalah rumus dari efek Doppler. Sehingga didapat rumus efek sama dengan V+, minus V, V per V, plus minus V, S, V, Kali, F, F F. Ketentuan Efek Doppler Ketika suara mendekati pandangan Jangan lupa beri tanda Min pada V, S, down, loss Jika menjauh Ketika pandangan Menjauh Ketika pendengar Jangan lupa beri tanda Plus pada V, S, down, loss Pada V, S, down, loss G. Penerapan efek Doppler di kehidupan sehari-hari Kegunaan efek Doppler tak hanya berlaku untuk gelombang suara Efek Doppler juga bekerja untuk semua jenis gelombang, termasuk gelombang cahaya Lalu, hal ini merupakan contoh penerapan efek Doppler 1. Ahli meteorologi menggunakan efek Doppler untuk melacak badai 2. Dokter menggunakan efek Doppler untuk mendiagnosis penyakit jantung 3. Polisi lalu lintas menggunakan senjata radar efek Doppler untuk memeriksa kecepatan kendaraan yang melaju 4. Astronom menggunakan efek Doppler untuk melihat perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik Untuk mencari informasi tentang karakteristik bintang dan galaksi Jadi, itu saja materi tentang pelayanan bunyi dan efek Doppler Sangat mudah untuk dipahamikan, sobat fisika Sampai bertemu di video selanjutnya ya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.